Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu dan saudara sekalian Apa pentingnya vaksinasi Terutama dalam menjaga anak-anak kita Sebagai generasi penerus dari umat kita ini Umat Islam Yang tentunya sebagaimana diamanahkan oleh Al-Quran dan Hadis Menjadi kita harapkan sebagai generasi yang kuat bukan generasi yang lemah Tentu kita ingat bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Allah SWT berfirman Yang artinya bahwa jangan menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan Termasuk dalam hal ini adalah penyakit Vaksinasi bukan saja menjaga kita dari kebinasaan Tetapi juga sebagai ikhtiar untuk mencegah sebelum penyakit itu datang Bagian Nabi Muhammad SAW bersabda Likulli da'indawa'un Wa'idha usiba da'wa'udda' bar'abirnillah Azza wa'ajal Artinya setiap penyakit itu ada obatnya Dan ketika ditemukan obatnya Nah ini kuncinya disini Ketika ditemukan obatnya Maka penyakit itu akan hilang dengan izin Allah Vaksinasi itu bukan saja obat Tetapi justru mencegah agar kita gak perlu minum obat Jadi ini sebelum obat Dan yang menarik adalah ketika Wa'idha usiba da'wa'idha Ketika ditemukan obatnya Nah vaksinasi ini merupakan upaya para ahli Menemukan bagaimana cara agar kita Percegah dari penyakit ini Nah ini tentunya kita sebagai umat manusia Sebagai umat Allah Sebagai Khalifatullah fil'art Yang dianugari oleh akal pikiran Tentu harus mengoptimalkan Akal yang diberikan oleh Allah ini Untuk melakukan penjagaan-penjagaan dan ikhtiar seperti itu Agar Sebagai mana tadi yang saya sampaikan Generasi penerus kita akan menjadi generasi-generasi yang kuat Bukan generasi yang tepat Terkait efek samping Atau KIPI KIPI singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi Ya kenapa ini ada maksudnya Kenapa dikatakan KIPI ya Karena kejadian ikutan pasca imunisasi itu Artinya ini bukan disebabkan oleh imunisasi itu sendiri Tetapi muncul kebetulan setelah dilakukan imunisasi Jadi tidak selalu ini merupakan efek samping Memang ditemukan ada beberapa Misal Setelah Balita atau anak kita divaksinasi Terus kemudian panas Nah panas ini justru menunjukkan bahwa yang diimunisasikan ini adalah vaksin yang bekerja Karena memang reaksi panas itu merupakan reaksi yang diberikan tubuh manakala ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh Dan selanjutnya tubuh kita akan menghasilkan antibody Sehingga kalau ada demam itu artinya kita memasukkan vaksin yang benar Sehingga ini tidak perlu dikhawatirkan Mengenai KIPI-KIPI yang lain Vaksinasi atau vaksin itu sudah melalui 4 tahap uji lapangan Fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4 Yang semua itu harus dilaporkan secara global Sehingga semua ahli peneliti Semua ahli statistik Semua ahli kedokteran Itu bisa mengamati prosesnya Sebagai bentuk pertanggung jawaban Bahwa produk dari penelitian yang berupa vaksin ini dapat dipertanggung jawabkan Sehingga semua efek samping yang mungkin muncul itu sudah terantisipasi dan tercatat ketika penelitian Sehingga ketika kemudian setelah penelitian dikatakan aman Artinya memang aman Justru perbedaan dengan vaksin Dengan obat-obatan yang tidak melalui penelitian Misalnya obat-obatan herbal yang diproduksi secara mandiri Secara sendiri Yang tidak melalui proses penelitian Ini adalah justru pada petanggung jawaban ini Sementara vaksin itu terlaporkan melalui jurnal Melalui website dan lain sebagainya Sehingga apapun efek sampingnya itu nanti akan bisa diidentifikasi Secara bersama-sama sebagai bentuk keterbukaan Sementara kalau penelitian tentang herbal yang mandiri itu belum pernah dilakukan Sehingga belum dapat dipertanggung jawabkan Meskipun ya nanti tentunya konsekuensi memang menjadi pilihan kita masing-masing Terkait isu tentang hal-hal haram Kita bicara tentang produk hewani yang umumnya mengandung babi Itu yang kemudian dikonsenkan dalam konteks hal-hal haram ini Perlu diketahui bahwa Apabila dalam suatu vaksin produk akhir yang akan diinjeksikan itu mengandung unsur hewani Maka ini adalah produk gagal dan tidak mungkin dipasarkan dan digunakan Sehingga vaksin yang siap untuk diinjeksikan harus bebas dari produk hewani Satu Yang kedua saat ini vaksin memiliki kandungan bahan-bahan aktif Yang tidak menggunakan protein hewan termasuk babi Sehingga vaksin secara umum yang digunakan di Indonesia Bisa dipastikan ke halalannya Tapi seandainya Ini vaksin impor Yang diproduksi oleh negara Yang masih menggunakan produk babi Ini kita lihat dulu Bila memang penyakitnya itu merupakan penyakit yang darurat Dan tidak ada vaksin pengganti Tentu hukumnya adalah darurat Jadi misalnya seperti MMR Yang kemudian menyebabkan kecacatan pada bayi baru lahir Tentu bila tidak ada vaksin MMR yang tidak mengandung babi Maka untuk mencegah bayi lahir cacat Tentunya penggunaan vaksin yang mengandung produk hewani Tentu ini menjadi satu kedaruratan yang diperbolehkan Tentu pemerintah akan mencari vaksin yang tidak mengandung produk hewani ini Demikian saya kira pentingnya vaksinasi dari perspektif Islam Semoga ini menjadi perenungan kita bersama Makasih Wassalamualaikum Wr. Wb